Melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas, Presiden Jokowi Dodo membayar zakat penghasilan atau zakat mahal sebesar 50 juta rupiah di Istana Negara Senin Siang. Di tempat yang sama, Wakil Presiden Yusuf Kala juga ikut membayar zakat mahal dengan nilai yang sama 50 juta rupiah. Dalam pembayaran zakat bersama ini, selain menghadirkan jajaran Menteri Kabinet Kerja, Presiden Jokowi juga mengajak 300 pejabat tinggi, termasuk eslan satu di berbagai kementerian dan lembaga negara seperti Direksi BUMN. Menggandeng salah satu bank pemerintah, pembayaran zakat bisa dilakukan secara tunai maupun non-tunai. Pihak Basnas mengaku total penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau zis tahun ini ditarget yang mencapai 8 triliun rupiah. Semoga zakat yang kita keluarkan menyempurnakan ibadah puasa kita dan menyempurnakan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan saya mengajak para musyaki, para pemerintah zakat untuk memberikan zakat melalui pasnas supaya lebih aman, lebih teratur, dan bisa benar-benar tepat penyalurannya kepada para pesawat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.